Penjurian sebuah mobil bak terbuka yang terparkir di depan sebuah rumah di daerah Pemalang terekam CCTV. Tersangka pelaku berhasil ditangkap aparat Polres Pemalang. Penjurian sebuah mobil bak terbuka yang diparkir di depan sebuah rumah di Pemalang sempat terekam CCTV. Tersangka pelaku berhasil ditangkap aparat Polres Pemalang, namun mobil sudah dalam kondisi dicopot dan sebagian barang sudah dijual. Beginilah detik-detik mobil pick-up atau bak terbuka Nopol G1839AM yang sedang diparkir di depan sebuah rumah di jalan KIHG Samanhudi Pemalang beberapa hari lalu. Seorang pelaku terlihat mendekati mobil dan melihat kondisi lingkungan, lalu masuk mobil dan membawa kabur mobil curian tersebut. Polres Pemalang akhirnya berhasil mengungkap kasus pencurian mobil pick-up milik korban Kusnan, warga Kelurahan Pelutan Pemalang ini. Seorang tersangka pelaku diamankan bernama Sofian Ari, warga Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai penadah mobil curian. Sedangkan dua tersangka pelaku utama masih buron. Kondisi mobil sudah dibongkar atau dipotong on the deal-nya, seperti mesin, bodi, pintu, bak, dan lainnya sudah terpisah-pisah. Nomor rangka dan nomor mesin juga sudah dihapus menggunakan mesin. Ini yang kita kemarin sisah dari rumah tersangka ini. Jadi kendaraannya sudah dikleteli, masing-masing perbagian masuk pintu, tinggal sasis. Ada di bawah sudah kita cita semua. Ini perbagian, modusnya itu mereka melepas soket. Kemudian disambung dengan soket yang mereka bawa. Kemudian mesinnya nyala, jalan. Itu kendaraan memang... Kendaraan terparkir di pinggir jalan, jadi pelaku itu mencari yang paling mudah diakses. Jadi rata-rata para pelaku seperti ini, modusnya yang mudah diakses, yang cepat untuk bisa dibawa. Jadi mereka sudah melihat mana yang memungkinkan mudah untuk dibawa kabur. Itu kan proses profesionalisme untuk itu? Sementara masih kita dalami, mas. Untuk tersangka juga kemungkinan akan bertambah. Ini rekan-rekan dari tim saat restring masih di lapangan. Kayaknya sudah terbiasa ini. Pemilik mobil, Kusnan menyebutkan, saat hendak sholat subuh di musola dekat rumahnya, mobil pick-up miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir. Setelah dicari, tidak ketemu. Kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut pada kepolisian. Malam, mis. Di parkir di mana? Di depan musola, katakan. Ini kondisi mobil masih angsuran atau gimana? Iya, betul. Terus? Sudah kondisi saat ini gimana? Gimana, Pak? Saya itu mobilnya sudah berantakan. Gimana, Pak? Dua tahun nantilah. Bingung, ya? Ya, bingung. Masih angsuran berapa, Pak? Bitar berapa? Baru satu tahun. Baru satu tahun? Selama? Empat tahun. Empat tahun. Apusan itu sebenarnya pick-up itu untuk apa, Pak? Bapak itu untuk pesariannya? Oh, berarti itu apa? Di pasar pemalang itu? Nangkut sayur? Nangkut sayur. Nangkut sayur. Terus karena ini sudah tidak ada di jaraan. Dia mengaku senang karena mobilnya ketemu, namun juga sedih karena kondisinya sudah tidak utuh atau dipreteli. Mobil tersebut dibeli bekas dan dengan kredit, namun belum lunas. Sampai saat ini, Satres Krim, Polres Pemalang masih melakukan pengejaran pada kedua tersangka DPO. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atau pasal 480 KUHP tentang tindak pidana pertolongan jahat atau TADA. Junto pasal 56 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kejahatan. Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Robani Batik TV melaporkan.